Hai berapa yang kita dapatkan hari ini tapi belum mahal ya masih berharga sekitaran 3 jutaan yaitu ada sebuah drone MGH books 16 Pro biasa ya karena saya selalu menjelaskan oke jadi ini dia tronnya ya tronnya MGH books 16 Pro oke halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di channel edy expreso yang banyak membahas tentang RC drone dan juga alat-alat canggih lainnya semuanya pasti akan kita bahas di channel saya yaitu di channel edy expreso dan hari ini Alhamdulillah ya akhirnya kita mendapatkan sebuah drone gimbal ya 3 axis gimbal berapa yang kita dapatkan hari ini tapi belum mahal ya masih berharga sekitaran 3 jutaan MGH books 16 Pro ya hari ini kita akan bikin unboxing dan juga kita akan nanti ada sedikit penampakan footage foto dan juga kameranya oke jangan mula-mula tetap di channel ini dan ini dia paketnya yang kita dapatin ya besar banget paketnya dari ini kita lihat disini ada paket dari raja abadi toko yang recommended yaitu toko raja abadi ada di shopee nanti saya masukkan linknya di deskripsi kosong kita buang masih ada plastiknya disini ya kita buka lagi plastik Oke dan sekarang sudah juga kelihatan ini dronenya ya modelnya kayak gini pasti kotaknya dia dronenya modelnya kayak gini ya kalau dibilang sih bentuknya mirip mew4 ya Mgx books mew4 Ace ya udah Ace dan disini pastinya yang saya cari 3-axis gimbal disini vision sensor ada sensornya dibawah ya disini juga GPS dan Maps ini pastinya udah ada dan juga 5G Wifi ini bisa ke Oppo A53 kembali saya coba bisa ya ke Xiaomi nanti belum saya coba Oke dan ini kameranya 4K ya ini dia gimbalnya ya Wow keren banget ya Mgx ini dia pertama kali mengeluarkan produk bergimbal sekarang langsung kita bongkar aja ya ada apa aja lagi ini kayaknya kayak biasa-biasalah ya kayaknya ini modelnya udah dapetin bag kayak gini ya atau tas ya tuh oke ya jadi kita aman nyimpannya aman ya enak banget ini kalau beli tasnya aja ini mau sampai 250.000 sampai 400.000 tas bag kayak gini ya bagnya kayak gini ini kayak dibilang plastik bukan plastik dibilang kain bukan kainnya ini waterproof ya ini kainnya seperti kain-kain plastik gitu lah waterproof ya ada ada pegangan nya disini kayak koper gitu ya dan kelihatannya kalau gini enggak terlalu besar kan tuh hanya sebesar ini aja kelihatannya kalau gini enggak terlalu besar kan tapi dronenya kita lihat sekarang ya Hai langsung aja kita buka apa aja yang kita dapatkan dari drone ini masih ada tutup busanya pengamannya ya oke dan ini dia dronenya yang kita dapetin ini dronenya ini remotenya kita lihat dulu kelengkapannya sebelum ke drone kita lihat dulu ke kelengkapannya yang pasti harus kalian baca ya jangan diremehkan buku manual semua books kayak gini ya karena semua fungsi drone dan juga fungsi kalibrasi semuanya ada di dalam buku ini dan di dalam plastik ini kita sobek aja langsung kita dapetin kabel data untuk baterai ada satu ada dua ya dikasih ya ada dua kabel data tipe c ya ini tipe c ke USB ini tipe c ke tipe c nanti kita akan coba semuanya pastinya ada baling-baling di sini ada empat piece ya di sini ada empat piece baling-baling dan juga ada ini baut-bautnya di dalam sini nah kita ke remote nya dulu ya jadi semua fungsi drone yang dari paling murah sampai yang paling mahal kita harus pelajari dulu ini remotenya nggak usah sembarangan jangan asal main aja ya baca buku manualnya lalu kita pelajari fungsi-fungsi yang ada di remotenya sekarang kita lihat fungsi pada remote ini ini remotenya ya pertama di sini ada layar LCD oke di sini ada layar LCD ini antenanya harus dibuka ya kayak gini karena ini benar-benar antena ya oke kita lihat di dalam sini ada antena ya ada antenanya di dalam sini jadi ini kalau main harus dinaikin kayak gini ya dan juga di bawah sini ada pegangannya oke masih kayaknya lama ya kalau yang udah pernah main MJ book ya tahu lah ini ada pegangannya di bawah sini tombolnya yang ini ini tombol ini ada fungsi macam-macam ya pertama ini fungsinya untuk start atau menghidupkan motor ya yang kedua ini fungsinya untuk emergency stop jadi jangan sesekali pencet tombol ini lama-lama pada saat drone di atas pencet ini lama-lama langsung turun dia ya ini tombol emergency stop dan start pakai ini ya ini tombol on off nya oke kalau pertama hidupin drone MJ kita tekan ini lalu tekan ini untuk ambil ini dulu kuncinya dulu biar dia bisa sambung ke dronenya oke diatasnya di sini ada tombol kamera berarti ini ini kalau tekan sekali ambil foto tekan lama ini ambil video di sini tombol return to home kalau kita mau dronenya balik ke sini tekan aja tombol return to home oke yang di depan sini dan trotolnya pastinya paling suka saya ini dengan MJX walaupun produk murah ini kayak drone apa kayak controller atau remote mahal ya tuh ininya lembut banget dan di atas sini ada tombol dua fungsi ya ini ya tombol lampu dan juga ini tombol speed dia ada dua speed speed height dan low ini tombol lampu oke dan di sini tombol take off dan landing yang ini jadi setelah kita tekan tombol start motornya hidup lalu kita take off yang ini dan landing pakai ini oke yang ini yaitu untuk kamera dronenya naik turunnya yang sebelah kanan kalau yang sebelah kiri ini enggak ada fungsi ini diputar aja nggak bisa oke selanjutnya kita lihat baterai ya oke itu baterai menggunakan seperti baterai jam ini hanya A2 atau A3 nya baterai jam lah ya oke ini kita masukkan kalau bisa main baterainya arus baru dua kali atau tiga kali masih bisa lah satu baterai ini ya kalau bisa alkalin kalau terlalu lama dia bisa-bisa kontrolnya remote dari remote sini ke drone nya bisa agak sulit ya dan sini ada tulisan made in China tempat Androidnya di atas ini kita coba hidupkan kita lihat oke di sini bisa lihat ini sinyal dari remote ke drone ini kosong kan ini karena belum tersambung ke drone ini baterai drone yang gambar ini gambar drone yang gambar ini yalah baterai remote full ya baterai remotenya full di sini ada ini antara dua yang atas ini jarak yang bawah ini ketinggian ya untuk ini nol ini nanti kalau ada GPS dia ada tulisannya di sini kalau GPS nya 10 itu udah bisa terbang mode 2 ini mode Indonesia dan juga ini low ya dan disamping sini ada untuk GPS on dan off ini jangan lupa kalau itu terbang jauh ini posisi di off ya udah hilang drone nya ya oke jadi semuanya semuanya harus diperhatikan walaupun gampang ya bagi pemula ini ya agak susah juga ya tapi kalau udah biasa pasti diperhatikan semuanya ini posisinya di on GPS ya di sini sinyalnya jangan sampai di bawah 10 ya itu harus diperhatikan dan juga paling utama kalau kita mau terbang jauh kita terbangkan dulu dronenya jangan terlalu jauh kita tekan tombol RTH dia balik atau enggak kalau dia balik ke posisi awal berarti udah terkunci GPS nya itu udah bisa kita terbang jauh dan paling utama baterai ya kalau baterai drone udah tiga baris baru mau menerbangkan drone baterai nya udah tiga baris jangan ya kalau bisa baru menerbangkan drone itu baterai harus full kecuali kalau kita sudah full baterai tinggal ada tiga baris nggak apa-apa dronenya terbang jauh pun nggak apa-apa karena dia nanti ada indikain apa ada suaranya kalau baterai dronenya drop dan kalau baterai drone drop suaranya udah keluar dari remote harus kita langsung balikin ya karena drone MGX tidak balik sendiri tidak pulang sendiri kalau diterbangkan dengan posisi baterai drop kita harus pulangkan manual lewat tombol ini tombol return to home atau kita pulangkan lewat tombol ini manual ya bisa juga kita pulangkan lewat kita arah-arahin jadi dia nggak pulang sendiri ya kalau baterai drop bisa-bisa kalau drop jauh nggak cukup baterai untuk balik ya dia turun dimana tempat bat dimana posisinya baterai nya drop oke agak panjang lebar kita tentang drone ini sekarang kita ke dronenya ya setelah tadi kita ke remote nya drone nya MGX books 16 tuh kayak gini ya besar banget ya besar banget drone nya kayak gini jadi ini kalau nggak bisa dilipet ini termasuk dronenya termasuk besar ini ya oke kita lihat lipetannya kita buka dulu ini mau dibuka atas dulu buka bawah dulu nggak masalah karena dia bukanya hanya gini aja bukan dibuka bukan dibuka gini ya tapi dia bukanya hanya gini aja oke lalu kita buka lagi sebelahnya oke jadi kunciannya kenceng ya ini kakinya ini kakinya kita buka oke lalu kita buka yang belakang oke yang belakang dikit aja kayak gitu oke jadi kayak gitu ya tuh tuh itu aja ya kakinya ada agak tag ya kalau ini enggak terlalu ketek tapi nggak apa-apa ini kunci oke udah posisi kayak gini lalu jangan lupa sebelum hidupkan drone ini gimbalnya jangan lupa dibuka ya oke jadi ini dia penampakan atau ini dia MGX books 16 Pro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadi saya bilang jangan lupa dibuka ini ya gimbalnya tarik kedepannya ini gimbalnya kita dorong kedepan dibuka sedikit oh ada ini ya masih ada plastiknya kita buka dulu jadi ini panduan ya ini dibaca panduan-panduannya ini dibaca kita buka dulu panduannya oke kita buka dulu kita taruh disini lalu ini ada juga panduan ini oke bukanya dorong kedepan oke gini kita buka dulu ya kita buka dulu yang depan oke gitu ya baru kita dorong kedepannya oke gitu oke jadi gimbalnya ya jadi kalau dronenya masih belum hidup gimbalnya ya belum aktif ya masih mengikuti gerak drone tapi kalau nanti drone hidup ini gimbalnya ini kamera harusnya stay disini oke kita lihat dulu tadi ya build quality drone ini bagaimana untuk drone ini pastinya tidak melakukan lagi produk MGX ya lihat ini tebel semua ya ini tebel semua ini juga chatnya rapi ya disini ada tulisan 4K di Ace ditambah lagi gimbal sebagaimana smoothnya ya tapi saran saya tergantung lagi ya memorinya harus yang bagus kalau mau lebih bagus lagi hasilnya memorinya harus yang lebih bagus karena kalau memori hadiah dari ini itu biasanya kurang kurang mantep ya kurang bagus kalau saya bilang sih ya oke baling-balingnya tuh baling-baling aja besar banget ini udah lebih besar dari baling-baling MGX Books 5W yang pernah saya bahas juga dinamonya ini kurang lebih sama dengan dinamobux 5W jumbo ya tuh besar banget dinamonya selanjutnya disini kayak mata ya disini kayak mata tapi ini bukan mata ya ini bukan sensor juga ya ini kayak variasi aja lah biar mirip dengan DJI ya oke dan lampunya indikatornya disini ini lampu 2 di depan nggak ada di belakang ini kayak Neo4 MGX Neo4 di belakang ya oke selanjutnya baterai ya kita lihat dulu baterainya ini baterainya ya besar ya jadi dia dronenya kayak gini ini baterainya tidak ada lagi body di kanan kiri ini langsung jadi bodynya untuk baterai dronenya ya mau lihat indikator baterainya disini kita tekan oke itu dia ya kalau mau matikannya lagi gini sampai turun lagi oke kita lihat ya biar kelihatan ditekan lama sampai naik lampunya oke ini tinggal 3 baterai kalau mau matikan lagi gini oke oke jadi kita tahu ya berapa isi baterainya kita tahu ya oke lalu kita masukkan ini slide aja ya ini di slide aja gini ya dorong oke hati-hati ya pelan-pelan lah ya oke gitu ya dan juga gimbal ini kalau bisa jangan sampai lupa tutup ya gimbalnya karena ini rawan banget ya tuh oke sekarang kita coba hidupkan ya kita coba hidupkan oke ini kalau di dalam ruangan tetap tidak akan bisa dapat GPS-nya tapi ini kita akan memperagakan caranya aja untuk mengambil GPS gimana cara kalibrasi GPS-nya oke ini dronenya lampunya kedip-kedip ini belum terkonek ke remote ya kita taruh dulu disini lalu kita hidupkan remote ya tekan tombol ini lalu tekan tombol on off berbarengan ya itu sekali aja ya pertama aja ya untuk pertama kali aja oke oke lampunya langsung lain warnanya kayak gini ya langsung berubah kayak gini warnanya tunggu sampai lampunya ini berubah menjadi warna kuning udah kuning kan kayak gini ini dan di remote ada tanda minta GPS kita gak usah pencet tombol lagi ini udah ada tanda tombol GPS langsung kita putar ya lihat lampunya denger suaranya ya lihat lampunya denger suaranya ini lampunya kuning dan nanti ada suara beep gitu ya kita putar 3 atau 5 kali kalau gak salah ya oke oh lampunya ya lampunya aja ya berubah jadi hijau gak ada suara oke setelah itu kita turunin gini lalu kita putar lagi berlawanan arah jarum jam ya kita putar ke kiri ya oke oke berubah lagi kan lampunya kan tuh jadi merah lagi belakangnya jadi kuning nah itu dia ini udah tinggal nunggu GPS ya oke ini udah tinggal nunggu GPS tapi disini gak bakalan ketemu GPS karena di dalam ruangan kalau mau main di dalam ruangan ini dirubah ke mode off GPS kalau dirubah ke mode off GPS kalau main di dalam ruangan tapi yang pastinya bahaya ya main di dalam ruangan karena ini drone agak besar dan juga size nya jumbo ya oke untuk hasilnya terbangnya kita belum terbangkan di indoor karena disini ruangan kecil kita langsung ke hasil video ya tapi kita sambungkan dulu ke handphone kita masuk ke aplikasi tapi kita masuk dulu ke wifi ya tapi ingat ya handphonenya harus yang bisa support 5G oke kita masuk ke wifi oke ada ini tulisan drone 4G ya kita masuk sudah tersambung kan tersambung tulisan tersambung lalu kita masuk ke MRC Pro ya oke kita start start next klik oke jadi udah nyambung ya udah nyambung ini udah nyambung kan tuh gimbalnya liat nih liat nih gimbalnya tuh ya jadi udah stay kan tuh naik kameranya tetep ya tetep disitu karena dia gimbal tuh udah aktif ya gimbalnya ya oke ini dia drone gimbal MgX pertama kali di dunia ya oke kita coba foto kalau foto kayaknya kurang maksimal kalau dalam ruangan ya kita coba langsung foto ya ini dia hasil fotonya di luar ruangan ya ini dia hasil fotonya dengan menggunakan memory card oke ini dia fotonya weh ban teeing luar the 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 Oke, jadi itu dia fotonya Dengan kualitas 4K kalau MGX 4K nya ya, kayaknya udah Hampir-hampir mirip 4K Beneran ya, kalau MGX Dan videonya pun smooth banget ya Tapi tergantung memory card Kalau tidak pakai memory card Videonya agak putus-putus Seperti ini ya Oke, jadi videonya agak putus-putus Seperti ini Tapi kalau kita pakai memory card Yang agak lumayan Tidak putus-putus seperti ini Oke, nanti kita bandingkan dengan Video yang pakai memory card Oke Nah, itu dia hasilnya Video tanpa memory card Dan sekarang kita akan Langsung lihat hasil video dengan memory card Dengan sedikit sentuhan Sinematik dan editan Dan ini dia Hasil video Drone MGX Books 16 Pro 16 Pro Dan ini terkemamp� Tapi hanya setan Taken Dan ini quelqu Yang datang Dan ini terkemampus Dan ini terkemampus Untuk Dan ini tuntuk Dan ini terkemampus Dan ini terkemampus Dan ini terkemampus diye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh